Nah selanjutnya hal apa aja yang mesti kita perhatiin waktu kita memutuskan untuk ikut tour and travel dari Indonesia Ini sedikit cerita pengalaman ya mungkin bisa jadi referensi buat kita semua Jadi misalnya kalau teman-teman datang ke Jepang yang anggota keluarganya tuh bawa anak-anak masih kecil Atau bawa orang tua yang sudah berumur yang sorry misalnya agak susah jalan atau kurang bisa banyak jalan jauh gitu ya Nah ini penting untuk kita tahu saranku mungkin ya kita cek dulu kalau mau ikut tour paketan yang biasa rutenya kayak gimana Orang tua kita sanggup gak ikut tour dengan rute seperti ini Karena biasanya nih grup-grup tour Indonesia tuh dicampur-campur Misalnya ada anak kecil, ada anak muda, ada orang tua, ada pasutri muda, ada pasutri senior Semua kategori jadi satu grup Beda dengan tour kalau misalnya grup di Jepang tuh grup khusus orang tua, satu bus, orang tua semua Grup khusus untuk anak muda, anak sekolah, anak muda, anak sekolah semua Jadi kita benar-benar mesti tahu kondisi keluarga kita sama rute yang akan kita jalanin di tour itu sendiri Kecuali teman-teman sudah pastiin, udah tanya ya, reconfirm, double check ke anggota keluarga teman-teman semua Apakah anak kecil kah, orang tua kah, sanggup untuk ikut tour dengan gaya seperti ini Kalau ikut grup tour dari Indonesia Misalnya yang siap 6-7-8 setiap hari Harus cekatan, harus on time setiap hari dan lain sebagainya Dan kalau ini sudah pasti, ya why not ikut tour dari Indonesia gitu kan Toh gak repot apa-apa, tinggal bayar Gak usah mikirin booking ini itu segala macam, tinggal jalan gitu kan Karena sering juga saya ketemu Ya ada super grandpa, super grandma, super mom, super dad, super children Yang semuanya benar-benar terbiasa Cekatan, walaupun setiap hari 6-7-8 Dan kadang-kadang juga capek dan lain sebagainya Pokoknya setiap saat, setiap tempat wisata, setiap janji Itu pada on time semua Waduh, itu rasanya kalau dapet tamu yang kayak gitu tuh Rasanya senengnya bukan main ya Teman-teman, bapak ibu semuanya adalah Peserta tour yang amat sangat tercinta Yang akan disenangi seluruh tour guys di seluruh dunia Karena on time itu benar-benar penting Kalau ikut tour di Jepang ya teman-teman semua Curhat lagi, curhat lagi Kenapa sih rewel banget soal on time gitu ya Teman-teman, bapak ibu semuanya Tau kalau di Jepang ini negara yang paling rewel soal waktu Ya kita ada tour, ada schedule, ada bookingan makan Ada janji turun naik bus jam berapa sama supir Ada jam operasional bus dan lain sebagainya Itu sebabnya tiap hari, tiap tempat harus kita on time Supaya schedule yang kita udah siapin ya semua berjalan dengan baik Contoh misalnya pernah ada kejadian Kita mau berangkat jam 8 Ya jam 8 pagi Terus tiba-tiba ada satu keluarga yang belum kumpul Wah terlambat padahal udah banyak yang nungguin di bus Terus akhirnya dateng terlambat 15 menit Aduh sorry ya Petrus Soalnya tadi anaknya belum sempet makan Soalnya tadi tempat makannya rame Ngantri jam 8 kurang 10 baru masuk Atau Aduh sorry banget Petrus Ini dua bocah nih Susah banget dibangunin Susah banget diatur Jadi kita telat Maaf ya sorry ya Ya minta maaf ke saya sih Gak apa-apa Tapi gimana sama temen-temen yang di bus yang lain Peserta tour yang lain yang nungguin gitu kan Dan schedule hari itu Tour guide nya jadi pusing ngurusnya gitu kan Begitulah Oke lanjut Nah kita recap Jadi apa aja yang harus kita perhatiin Waktu kita mau mutusin untuk ikut jasa tour and travel dari Indonesia Yang pertama Temen-temen harus jelih dan baca semua aturan dan regulasi Yang udah dibikin sama travel agent yang mau Temen-temen bapak ibu semuanya pake Yang kedua Baca jadwal tour nya bener-bener sebelum berangkat ke Jepang Setelah sampai juga baca bener-bener Schedule nya mau kemana aja Ya sampai pulang pun ya Itu dibaca supaya tau kita kemana aja Terus yang ketiga Kenalin kondisi keluarga kita seperti apa Dan diskusiin ke travel agent dengan kondisi keluarga seperti ini Oke gak rute seperti ini Nah yang terakhir Pilih travel agent yang jelas Tepat dan terpercaya Nah temen-temen bapak ibu semuanya juga harus hati-hati dalam milih tour and travel Karena kadang-kadang ada yang Misalnya harga tour travel nya murah Sehari itu bisa pergi ke 4 sampai 6 tempat Wah banyak banget itu sehari bisa dipergiin Untung nih ikut tour kayak gini nih Sehari bisa 4 sampai 6 tempat pergi jalan-jalan Tapi pada kenyataannya Ternyata ya capek banget gitu kan Baru turun bus Mau ke toilet Baru jalan dikit Udah harus balik bus lagi Waktunya udah habis Karena harus ke tempat yang lain lagi Atau misalnya Kita gak baca detail Karena saking tour nya murah gitu kan Ternyata dari misalnya tour 5 hari 2 harinya kita Ngeteng naik kereta sendiri gitu kan Dibebasin gak ada acara apa-apa Atau gak ada transportasi dan lain sebagainya Nah jadi teman-teman bisa silahkan hati-hati untuk memilih tour dan membaca detail Isi tour yang ada yang bakalan kita beli nanti Thank you buat teman-teman yang udah nyaksiin sampai akhir Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa juga Kalau misalnya ada plus minus lainnya Yang mungkin saya gak kepikiran untuk dibahas Atau teman-teman mau sedikit ada advice Atau banyak ada advice juga boleh Tolong dong bahas ini dong Bahas itu dong Boleh juga Akan dengan senang hati Saya terima Nah sampai sini dulu Untuk plus minus Ikut jasa tour and travel dari Indonesia Sekarang kita lanjut ke plus minus mengenai private tour Atau kalau kita ikut jasa lokal travel agent langsung yang ada di Jepang Tanpa ikut travel agent yang ada di Indonesia Jadi private tour Bukan group tour Khusus untuk family atau group Atau ruang lingkup keluarga kita sendiri Ya private tour Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!